Intro Intro Ok guys ini adalah bahan kedelai yang sudah saya tuji dan saya rendah nanti saya coba akan 4 jam ya sampai jumpa halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys hari ini saya akan mencoba membuat sari kedelai bahannya ini ada 100 gram kedelai saya sediakan juga air dan juga ember dan blender oke kita lanjutkan sekarang kita langsung saja kita blender kedelainya untuk pemanisnya itu terserah kita ya setelah itu dan juga saya siapkan kain 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 ini biasanya saya gunakan untuk membuat supikan ya tapi ya semoga nanti bisa bermanfaat ini yang meras ya oke kita mulai saja ini saya sediakan ini buat taruh air oke hari ini saya akan nopet yang saya pakai beda ini karena adanya cuma ini ya disini ada blender tapi rusak kayaknya gak bisa dipakai macet oke nah sekarang sudah kita tulang ke sini oke kita tulang ke sini kita tulang ke sini ya kita tulang ke sini oke 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 hai 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 oke ini masih kental ya terus kita masukkan ke sini dulu ya kita peras lagi di sini seperti meres kelapa itu ya kalau mau ambil santannya sama aja tapi lebih kayak yang pentol ya sabis-sahin karena saya memang kebentropan dan tangan saya tadi sebelum saya berbuat sudah saya cuci bersih jadi nggak usah khawatir tangguh bersih nah ini kan ada ampasnya ampasnya kita pidain nanti siapa tahu ada manfaatnya ya oke ada untuk tempat oke sudah ini biarin aja nanti itu ya taruh di sini dulu udah ya ini yang kecangan ya kita separuhan lah ya oke ini rajanya yang kedua kita taruh air lagi kita taruh air lagi kita taruh air lagi setelah itu kita mulai lagi kita taruh air lagi kita taruh air lagi oke oke ya yang masukkan ini lihat apa-apa lagi biar dia masuk dulu pertama kita di blender saya yang di cocok-cocok saya baru pertama kali ini lho mau mencoba dulu-dulu waktu bubas masih di sini sih masih tinggal bersama banyak kedelai saya enggak bisa buat saya pikir-pikir mazaria saya enggak bisa buat itu saya hari ini berjuang belajar Hai lihat guys kayak memerah susu-susu sapi kena saya minum sendiri ya guys ya saya mau kentul aja ya saya mau yang kentul capek tau perus-perus kapan di perusnya eh kalau di perus nama setiap hari Hai Oke guys Hai nah ini dia guys saya tadi lupa ya saya tambahin cahe biar agak gimana gitu rasanya oke ya saya masukkan disitu kayaknya cukup banyak kayak busanya juga ya oke kita masukkan lagi di sini akhirnya ini sayang ya terus kita rebus ini sekarang proses sekarang proses penerbusan Hai 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 sepertinya saya tidak taruh apa-apa Hai Hai kentul sedang kalau rebus ini harus terus diaduk saya ada sup ikan yang ini ini dalamnya ikan ini harus extra ya enggak mau nanti kalau jangan dapat digosong ya harus-terus diaduk kalau rebus hari kebelaih jangan pakai panci yang dari stainless ya karena dia akan gosong di pinggir seharusnya pakai yang aluminium itu atau yang seperti ini ya ini bukan bukan teplon ya tapi ini akhir-akhir bus kurang lebih 15 menitnya Oke saya disini pakai alatnya ini nanti dia bisa berhenti sendiri Hai mana ya lihat enggak Nah tidak lupa saya kasih sedikit garam ya nah guys penantangannya setelah berapa menit ya setelah 10 menit itu apa namanya udah nggak ada busanya hasilnya agak kuning yang enggak putih bersih tidak tapi agak kuning ya ini setelah 14 menit lewat berapa detik ini 15 detik-an hai 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 dia akan mati sendiri ini tinggal berapa 30 juta udah sudah udah langsung dia selalu diaduk ya hai 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 kita tutup, kita biarkan oke guys, kita mulai oke, saya kasih masam melon nah, ternyata si sirup marjan sama taucong atau sari kedua itu gak bisa nyampur oke, bentar ya taucong dan marjan rasa melon